Kenapa orang yang tidak sholat atau tidak melakukan hak-hak kewajibannya yang sudah Allah tetapkan Tetapi dia diberikan rezeki yang lancar Jadi urusan kekayaan di dunia itu bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun orang beriman yang tidak pria Cuma kadang kalau melihat dari sisi ini Seolah Allah kok kayak bincang Agar tidak bincang, Anda lihat Itu ada orang yang tidak pernah sholat musuhi Allah Jum sepakir ada atau tidak Nah kenapa kita tidak juga melihat sisi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, perkenalkan nama saya Adnan dari Jakarta Selatan Buya izin bertanya Kenapa orang yang tidak sholat atau tidak melakukan hak-hak kewajibannya yang sudah Allah tetapkan Tetapi dia diberikan rezeki yang lancar Dan ada kasus juga mungkin Seorang anak muda yang dia melakukan bisnisnya dengan pacarnya Tapi kok bisa bisnisnya dengan lancar Terus Tanya kedua, maaf Seorang marbut musuholah Kenapa dia tidak bisa kaya Dan apa arti kaya yang sesungguhnya Mungkin itu saja Buya Dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa itu Buya mungkin bisa langsung dijawab Bismillah Dunia ini Allah bersiapkan untuk orang yang beriman Dan orang yang tidak beriman Itulah kasih sayang Allah kepada semua makhluknya Bukan urusan orang tidak sholat Bahkan orang yang tidak percaya kepada Allah pun ada yang dikasih rezeki Kaya raya mereka Karena ini urusan dunia Dunia Allah berikan kepada siapa saja Maka orang kafir pun juga bisa mendapatkan Dunia bisa kaya raya Tapi sebatas dunia Kesenangan di dunia Setelah itu tidak ada akhirat Orang beriman Orang beriman Ada yang dikasih dunia Kaya raya juga ada Mas Ibo cerita itu ada Perturman Bidof dan yang lain sebagainya Jadi urusan kekayaan di dunia itu Bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun Orang beriman yang tidak beriman Cuman kadang kalau melihat Melihat dari sisi ini Seolah Allah kok kayak bincang Agar tidak bincang Anda lihat Itu ada orang tidak pernah sholat musuhi Allah Nyungsep fakir ada atau tidak Nah kenapa kita tidak juga melihat sisi ini Dia tidak sholat Dia juga membangkang tidak percaya pada Allah Nyungsep dia Ada atau tidak Karena bukan urusan Kalau urusan Makanya kalau ada orang fakir Dia ngurusi masjid Orang fakir ahli sholat Beruntung dia Fakirnya hanya sebatas di dunia Tapi orang yang tidak punya iman Kemudian dia fakir Itu adalah fakirnya di dunia Dan di akhirat Kalau ada orang Yang kaya raya Tapi tidak punya iman Dia kaya Kasih sayang Allah kepadanya Tapi sebatas di dunia Akan tapi tidak akhirat tidak Tapi ada juga oleh Allah Yang diberi di dunia Dia diberi kekayaan Rabbana adina fit dunia hasanah Ternyata dia orang yang selamat di akhirat Makanya menjadilah kita Ini orang yang paling selamat Kalau bisa kita berusaha menjadi orang yang pertama Di dunia kita hasanah Fil akhirat hasanah Kemudian jika ternyata Di dunia kita tidak punya hasanah Memang hidup kita tidak selamanya di dunia Kita berusaha Tapi belum Berusaha belum Ya tidak ada masalah Tapi kita harus berusaha di akhirat kaya raya Kita punya iman Maka kadang-kadang cara pembandingan kita tidak sehat Ini tidak sholat kaya raya Itu sholat di mesjid Oh fakir Sama kadang-kadang ini juga untuk memprovokasi Anak-anak solehah Yang biasa dengan cara hidup yang baik Tidak banyak bergaul Kadang dia jek dasar kamu kuper Makanya tidak ada laki-laki yang mau sama kamu Mestinya dibalas Itu ada perempuan setiap hari ngobrol diri Tidak laku juga ada Cara pandang itu tidak sehat Kadang-kadang kita itu tidak adil Ya seperti itu Memang ada orang ahli sholat dan ibadah Ternyata oleh Allah difakirkan Kenapa? Bisa jadi itu kasih sayang Allah Kalau ternyata dia banyak duit Jangan-jangan malah tidak sholat Maka fakir bagi dia lebih bagus bagi dia Nah seperti itu Jadi Kemudian disana ada orang juga Makanya Orang fakir Ternyata Di akhirat juga fakir Tidak punya iman Kalau pertanyaan Kok ada marbot Marbot kok melarat terus? Katanya begitu mungkin pertanyaan Itu bukan marbot Dari kecil berusaha Sampai tua melarat terus Ada tidak pernah jadi marbot Ada juga kan? Bahkan ada orang Bapaknya karyara Modanya banyak Kenapa dia nyungsep? Ini adalah Sudah melampaui batas kita Sudah bicara tentang Apa yang Allah berlakukan Dari hambanya ketentuan Makanya dalam usaha Tadir ketentuan Allah Kita tidak boleh Sok tahu Anda yang jadi marbot Jangan abdek pesimis Wah marbot Terat terlalu melarat Tidak kita dengar Marbot dimana Jadi kaya raya Mbangun masjid Bahkan suatu ketika Saya ketemu Saya dulu adalah marbot masjid Bahkan salah satu Da'i besar Mulia di Indonesia Allah ya arhamu Sudah meninggal Dulu juga marbot masjid Banyak Jadi jangan sampai Kita dibisiki oleh setan Untuk melihat dari sisi Yang kurang senang Kalau kita melihatnya Marbot istimewa Bagaimana Pahalanya setiap saat Semua yang ibadah Dengalir kepada marbot masjid Adapun kaya tidak kaya Tidak harus menjadi pengusaha Orang kaya bisa kaya raya Cuman berusaha Jadi pengusaha Itu adalah Sebuah keharusan Yang tidak boleh Adalah anda sok tahu Takdir anda Anda sok tahu Anda tidak tahu Anda sekarang bertanya Pakai kopiah Di sini Kan begitu Mungkin hari ini Tidak tahu Uang anda berapa Punya utang atau tidak Tapi apakah susah Bagi Allah Dan anda tidak tahu Takir bisa jadi Tiga tahun yang datang Anda menjadi pengusaha besar Pendukung dakwah kita terhebat Mungkin tak tahu dia Makanya khusun otan pada Allah Jangan mengatakan Wah itu sholat aja Fakir saya Sholat jangan-jangan kayak dia Wanyung sebenaran nanti Malah khusun ulan Semoga seperti Allah mudahkan aku sholat Semoga Allah mudahkan urusan duniaku Eh gitulah Jadi khusun ulan pada Allah Jangan melihat Kenyataan ini adalah Kenyataan bermacam-macam Ada si fakir tidak beriman Ada si fakir ahli sholat Ada si kaya tidak beriman Ada si kaya ahli sholat Tidak sholat Macam-macam Jadi jangan dihubungkan Kenyataan di dunia ini Dengan urusan ibadahnya Kekayaan Orang kaya ada Orang ahli surga melaral adat dan seterusnya Cuma tadi Perkumpulan kita ini adalah Kita untuk menjadi orang yang Tadi terbaik Nomor satu Fid dunia hasana Wafil akharati hasana Agar menjadi seorang mu'min kuat Selagi anda bisa berusaha cari rezeki Paling tidak Anda menjadi orang yang tidak menggantung Tidak merepotkan orang lain Itu sudah istimewa Jangan dihubungkan Ada Dulu apa namanya Diunyil Pak Oga Depek den Depek Tidak bisa Mandiri Tidak Saya harus hidup Itu yang diajarkan mas Ibu Agar kita mandiri Jangan merengek Jangan ini Itu Nanti pada akhirnya Menjadi orang kuat Mu'min yang kuat Dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala itu saja Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih Wa ala alih Wa sahb